Di suatu pagi di perairan laut Irlandia, seorang nelayan bernama Sirkes sedang menjala ikan di laut. Secara tidak terduga, saat dia mengangkat jari ikannya, dia melihat ada seorang wanita di dalamnya. Dia langsung bergegas mengeluarkannya dan memberikannya nafas buatan. Saat wanita itu tersadar, dengan sangat syok dan sesak nafas, dia tidak menyangka kalau dirinya ternyata masih hidup. Saat Sirkes hendak menelpon bantuan untuk membawanya ke rumah sakit, dengan tegas wanita itu mengatakan kalau dia baik-baik saja dan tidak mau bertemu dengan siapapun. Sirkes menanyakan namanya, namun wanita itu tidak mengingat siapa namanya. Walaupun tanpa aneh, Sirkes mengikuti kemauannya, dan dia membawa wanita itu ke rumah kosong punya almahum ibunya. Karena masih memiliki urusan, Sirkes kemudian pergi meninggalkan wanita cantik itu di sana. Sirkes mendatangi rumah mantan istrinya, Maura, untuk menjemput anak perempuannya pergi berobat. Nama anaknya adalah Annie. Dia sedang menderita penyakit gagal ginjal. Dalam masa pengobatan, Annie rutin melakukan terapi cuci darah. Sambil menunggu proses dialisis selesai, Sirkes menceritakannya sebuah dongeng, yaitu tentang seorang melayan yang menemukan wanita cantik dalam jaringnya. Setelah selesai terapi, ternyata di hari itu, Annie mendapatkan pinjaman kursi roda elektrik dari pihak rumah sakit. Dia sangat senang dengan kursi roda barunya itu. Sirkes kemudian mengantar anaknya kembali pulang ke rumah Maura. Di sana, dia bertemu dengan pacar Maura, yaitu Alex. Walaupun Maura dan Alex adalah pasangan yang sering mabuk-mabukan, tapi mereka masih peduli dengan Annie. Di keesokan harinya, saat Sirkes akan pergi merangkap ikan, tidak menyangka kalau dia bertemu kembali dengan wanita cantik kemarin. Dia berpikir kalau kejadian semalam hanyalah mimpi. Wanita itu kemudian meminta agar diperbolehkan pergi menangkap ikan bersamanya. Karena tidak tega membiarkannya sendiri, Sirkes pun mengajaknya untuk ikut. Sirkes menanyakan kembali apakah dia sudah mengingat namanya. Wanita itu mengatakan kalau namanya adalah Ondine, yang bermakna gadis yang berasal dari lautan. Di hari itu, banyak perangkap lobster Sirkes yang kosong. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Mendadak, Ondine menyanyikan sebuah lagu yang indah, hingga sampai terdengar ke dalam lautan. Saat Sirkes kembali mengangkat perangkapnya, dia terkejut karena mendapatkan banyak lobster yang besar. Sirkes tidak menyangka kalau nyanyian Ondine telah membawa keberuntungan padanya, walaupun masih sedikit tidak percaya dengan hal itu. Sirkes kemudian mengajaknya ke kota untuk menjual lobster-lobster itu. Tapi Ondine menolak ajakan itu, karena dia tidak mau bertemu dengan orang lain selain dirinya. Dengan senang karena telah membantunya, Ondine kemudian kembali pulang ke rumah. Karena mendapatkan rezeki lebih dari hasil penjualan tangkapannya, Sirkes kemudian pergi ke toko pakaian wanita untuk memberikan hadiah kepada Ondine. Setelah dari sana, Sirkes pergi menjemput Annie dari sekolahnya. Ketika dia akan mengantarnya pulang, Annie malah mengajaknya untuk balapan dengan kursi rodanya itu. Dalam perjalanan pulang, Annie meminta ayahnya kembali menceritakan lanjutan dari cerita dongengnya kemarin. Annie menganggap kalau wanita yang dicerita itu adalah Selkie. Selkie adalah makhluk mitologi, seekor anjing laut yang dapat berubah menjadi manusia. Akhirnya Annie telah sampai di rumah. Dan Sirkes terus melanjutkan perjalanan menuju rumah ibunya. Annie penasaran, curiga kalau cerita yang dia dengarkan adalah dari kisah nyata ayahnya sendiri. Dia kemudian pergi mengikuti mobil ayahnya itu, dan menemukan kalau mobilnya berhenti di rumah neneknya dulu. Sirkes membawakan makanan dan memberikan hadiah pakaian yang ia beli tadi kepadanya. Ondine berterima kasih, kepada Sirkes atas kebaikan hatinya. Dan memberikan kecupan pipi kepadanya. Dengan salah tingkah dan malu, Sirkes kemudian pergi dari sana. Annie curiga kalau ayahnya telah menyembunyikan sesuatu darinya. Dia kemudian pergi ke perpustakaan untuk meminjam banyak buku mengenai kisah Selkie, yaitu makhluk mitologi anjing laut. Di hari itu, Sirkes menyempatkan dirinya pergi ke gereja untuk bertemu dengan pastur. Dia bercerita mengenai wanita yang ia temukan di laut. Kesokan hari, Annie kembali pergi ke rumah neneknya untuk mencari tahu kebenaran yang disembunyikan oleh ayahnya. Dari kejauhan, dia telah melihat seseorang sedang berenang di sana. Saat keluar dalam air, Ondine terkejut melihat seorang anak kecil yang sudah ada di hadapannya. Dengan kecakapan berbicara dari buku yang telah ia baca, Annie menganggapnya bukanlah seorang manusia, melainkan Selkie. Mereka kemudian saling berkenalan. Ondine tampak kebingungan dengan semua hal yang Annie katakan. Seakan-akan ia tahu semua hal tentang dirinya. Annie mengetahui kebenaran Ondine alasan mengapa dia ada di daratan dan tidak kembali ke dalam lautan. Itu karena dia telah kehilangan mantel anjing lautnya. Saat Annie akan pulang, Ondine memberikan ciuman pipi kepada dirinya. Di sore hari, diperlihatkan seorang pria asing yang tampak seperti sedang mencari sesuatu di kota itu. Di keesokan hari, saat Ondine sedang berjemur, Sirkes kembali datang untuk mengajaknya menangkap ikan lagi bersamanya. Ondine membantu Sirkes dengan memegang kemudi kapalnya. Namun tiba-tiba saja, pengawas kelautan melintasi kapal mereka, yang membuat Ondine ketakutan dan bersembunyi. Agar tidak kelihatan orang lain, Ondine lanjut mengemudikan kapal menggunakan kaki seksinya, yang tentu saja membuat Sirkes salah fokus melihatnya. Ondine kembali bersenandung menyanyikan lagu indah seperti kemarin. Dan betapa terkejutnya Sirkes saat sedang mengangkat jaringnya, yang tiba-tiba saja dipenuhi dengan banyak ikan. Bahkan ada ikan salmon di dalam jaring biasanya, yang seharusnya memakai jaring khusus untuk menangkap ikan itu. Kemudian pengawas kelautan datang ke kapalnya. Curiga kalau Sirkes menangkap ikan menggunakan pukat yang berbahaya. Mereka juga tampak kebingungan, bagaimana bisa menangkap ikan salmon menggunakan jaring biasa. Pengawas kemudian memeriksa gudang peralatan kapalnya. Dan betapa terkejutnya mereka, ternyata ada wanita cantik di dalamnya. Ondine mengatakan hal yang sebenarnya kalau ikan-ikan itu ditangkap dengan jaring biasa. Karena terpesona dengan kecantikannya, membuat mereka mempercayai hal itu. Setelah pengawas kelautan pergi, dia mengajak Ondine untuk pergi ke kota menjual ikan-ikan. Iya, karena orang lain sudah terlanjur melihat keberadaannya, Ondine pun akhirnya mau ikut bersamanya. Saat dalam perjalanan menuju kota, pria asing kemarin tampak terkejut melihat wanita itu. Dan para nelayan lain tampak terpesona melihat wanita cantik yang ada di kapalnya sirkus. Di hari itu, dia mendapatkan banyak uang dari hasil tangkapannya. Mereka kemudian pergi ke toko pakaian dan juga mengajak Annie pergi bersama. Annie kelihatan bahagia karena bisa menemaninya memilih pakaian. Bahkan wanita-wanita di sana tampak heboh karena melihat ada wanita cantik di kota mereka. Kesetan pagi, Annie diam-diam pergi mendatangi Ondine lagi. Mengetahui Annie yang tidak bisa berenang, Ondine kemudian mengajari dia berenang bersamanya. Saat sudah di dalam air, mendadak Ondine panik karena melihat sesuatu di dalam maut. Dia sangat terkejut dengan apa yang telah ditemukan. Annie mengatakan kalau itu adalah mantel anjing lautnya. Dan meminta Ondine untuk menguburnya di dalam tanah agar dia bisa tinggal tujuh tahun lagi di daratan. Seperti itulah legenda yang ia baca di bukunya. Ondine pun mengikuti kemauan Annie dan mengajaknya untuk mengubur benda itu bersama di pekarangan kebun-bunga neneknya dulu. Dia meminta kepada Annie untuk merahasiakan hal tersebut. Di hari itu, sirkes mengajak mereka berdua ke acara festival di kota. Saat di kapal, Annie menceritakan kisah Selkie kepada ayahnya dan meminta agar Ondine mengakui kalau dia sebenarnya adalah Selkie. Tetapi dengan tegas Ondine menyangkal kalau dirinya bukanlah Selkie. Di acara festival, pria asing kemarin sedang sibuk mencari wanita yang dia lihat kemarin. Ketika telah sampai di acara festival, Annie meminta bukti kepada Ondine kalau dirinya memang bukanlah Selkie. Dengan mengendarai kencang kursi rodanya, Annie dengan sengaja menjatuhkan dirinya ke dalam laut. Ondine langsung bergegas melompat untuk menyelamatkan Annie. Serkes pun panik dan segera berlari menyusul mereka. Dan akhirnya, Annie berhasil selamat dari kejadian itu. Dengan menggigil kedinginan, dia berkata kepada ayahnya kalau Ondine bisa bernafas di dalam laut. Ondine tidak menyangka kalau Annie berani menekat melakukan hal itu. Serkes kemudian mengantar Annie pulang ke rumah Maura dan mengatakan kalau dia terjatuh karena mengejar bebek di sana. Dia kemudian juga mengantar Ondine pulang ke rumah ibunya. Serkes menceritakan kepada Ondine mengenai pengalaman hidupnya dulu, yaitu dia seorang pecandu alkohol yang membuat dirinya sampai tidak mendapatkan hak asuh anaknya. Karena penyakit yang diderita Annie membuat hidupnya berubah. Di malam itu, Serkes tidak bisa menahan aura kecantikan Ondine hingga akhirnya mereka melakukan hubungan seksual bersama. Ondine merasakan kebahagiaan saat bercinta bersama Serkes. Di derasnya hujan, dia pergi membasahi tubuhnya. Keesokan hari, Serkes kembali menemui pastor dan dia melanjutkan cerita mengenai wanita yang ia temukan kemarin dengan jujur mengatakan kalau dia takut kehilangan wanita itu. Sepulang dari sana, mendadak pria asing kemarin telah berada di depan gereja. Dia menanyakan mengenai wanita yang ada di kapalnya dan Serkes mengatakan kalau dia adalah pembawa keberuntungan hidupnya. Kemudian pria asing itu langsung pergi meninggalkannya. Di hari itu, Serkes kembali pergi menemani Annie melakukan terapi cuci darah. Saat telah tiba di rumah, ternyata Maura tidak ada di rumahnya. Tetapi Annie tahu di mana keberadaan ibunya dan mereka berdua kemudian pergi ke sana. Ternyata ibunya sedang berada di bar bersama dengan pacarnya Alex. Mereka sibuk bermain biliar dan bermabukan. Serkes meminta agar Annie bisa tinggal bersamanya satu malam. Namun Maura tidak mengizinkan. Dia mengejek Serkes dengan menyuruh pulang agar bertemu dengan putri duyungnya itu. Annie meyakinkan ayahnya kalau dia akan baik-baik saja di sana. ketika Ondine sedang tidur mendadak dia dikejutkan dengan kehadiran sebuah mobil. Dia bergegas keluar dari rumah dan pergi bersembunyi. Ternyata yang datang adalah pria asing kemarin. Dia telah mengetahui keberadaan Ondine tinggal. Saat Serkes tiba di sana betapa terkejutnya dia karena keadaan dalam rumah itu sudah hancur berantakan. dia langsung pergi berteriak mencari keberadaan Ondine. Akhirnya dia menemukannya sedang duduk dalam perowongan sungai. Ondine memberitahu kalau suaminya datang mencari untuk menjemput dirinya. Serkes kemudian memintanya untuk membuat permohonan agar suaminya pergi dari sana. Seperti apa yang Annie ceritakan kepadanya. Tapi Ondine malah membuat permintaan agar Annie tidak sakit. Serkes tersanjung dengan permohonannya itu. Dengan emosi pri asing tadi mencari keberadaan Ondine di kota. Dan secara bersamaan , Maura yang sedang dalam keadaan mabuk sedang mengendarai mobil menuju pulang ke rumah. Dengan bijak Annie menggunakan sabuk pengamannya. Secara tidak terduga tiba-tiba saja Maura menampak mobil pri asing itu yang membuat mobilnya keluar jalur dan menabrak pembatas jalan. Alex pacarnya terhempas keluar dari kota mobil dan dia pun langsung mati seketika. Serkes pergi mengajak Ondine pergi ke kota. Di dalam perjalanan, dia berhenti karena melihat ada kecelakaan. Betapa terkejutnya dia ketika melihat kalau itu adalah mobil Maura. Dengan panik dia berlari untuk melihat keadaan anaknya. Ondine juga tampak syok melihat kecelakaan itu dan pastur yang kebetulan ada di sana mencoba menenangkan sirkes dan memberitahu kalau anaknya baik-baik saja. Saat telah tiba di rumah sakit, dokter memberitahu kepada sirkes kalau Annie harus segera dibawa ke ruang operasi untuk segera dilakukan transportasi ginjal. Karena secara tidak terduga, Alex memiliki kartu donor dan ternyata memiliki jaringan ginjal yang cocok. Di rumah sakit, tak sengaja Ondine bertemu dengan si pria asing yang juga dapat perawatan akibat kecelakaan tadi. Akhirnya Ondine memberanikan diri untuk menemuinya dan pria itu meminta agar dia pulang bersamanya. Tapi Ondine memberitahu agar dia tidak mengganggu kehidupannya lagi. Di malam itu, operasi berjalan dengan lancar dan Annie telah sembuh dari penyakit gagal ginjalnya. Sirkes tidak menyangka kalau permohonan Ondine telah terwujudkan. Keesokan hari, Sirkes menemani Maura menaburkan abu kremasi Alex ke laut. Karena keselakaan yang telah ia perbuat, Maura memberikan izin kepada Sirkes agar Annie bisa tinggal bersamanya. Tapi dengan catatan, Ondine tidak boleh bersamanya. Maura kemudian mengajak Sirkes untuk minum bersamanya. Awalnya Sirkes menolak, tapi karena Maura memaksa, demi menghormati pemakaman Alex, dia pun akhirnya mengikuti kemauannya. Hingga larut malam, Sirkes berada di bar. Candu alkoholnya kembali kambuh. Dalam keadaan mabuk, dia kemudian pergi menemui Ondine, yang sementara telah tinggal di kapal ikannya. Karena Ondine masih ketakutan dikejar fria asing itu, Sirkes kemudian langsung menghidupkan kapalnya, dan membawa Ondine ke pulau Merchusuar, tempat biasanya anjing laut berkumpul, agar dirinya bisa aman di sana. Setelah sampai di sana, saat Ondine sedang duduk termenung, dengan keadaan masih mabuk, Sirkes kembali ke kapalnya dan langsung pergi dari pulau itu. Ondine tersadar dan langsung mengejarnya. Tapi Sirkes memberitahu, kalau manusia dan Selkie tidak bisa hidup bersama, Ondine pun menangis karena Sirkes pergi meninggalkannya di sana sendirian. Saat malam menjelang, Ondine melepaskan mantel dan sepatunya, dan dia pergi berenang meninggalkan pulau itu. Sirkes kemudian menjemput Annie dari rumah sakit dan membawa dia ke rumahnya. Saat Annie menanyakan keberadaan Ondine, Sirkes memberitahu kalau dia pergi sementara waktu. Tapi Annie yakin dia akan kembali secepatnya, karena Ondine telah meninggalkan sesuatu di baratan. Di pagi hari, saat Annie sedang menonton TV, tak sengaja dia mengganti sebuah saluran TV yang menampilkan seorang sedang menyanyikan sebuah lagu. Sirkes tersontak sadar, karena lagu itu sama seperti yang Ondine pernah nyanyikan di kapalnya. Mengetahui kalau lagu tersebut nyata dan kepunyaan orang lain, Sirkes sadar kalau sebenarnya Ondine bukanlah selki. Sirkes kemudian bergegas pergi kembali ke pulau Mercesuar. Dia mencari Ondine sambil berteriak di sana, namun dia tidak menemukannya. Mendadak, dia melihat mantel dan sepatunya di bebatuan. Dan dia juga melingat kalau Ondine berada di seberah pulau. Dengan cepat, Sirkes langsung mendatangi pulau itu. Akhirnya, dia menemukan Ondine yang sedang terbaring kedinginan. Sirkes memberikan jaket dan memeluknya agar Ondine mendapatkan kehangatan. Dia meminta Ondine agar menceritakan tentang siapa dia sebenarnya. Dan akhirnya, kebenaran pun terungkap. Ondine memberitahu kalau dirinya adalah seorang pengedar narkoba dari Rumania. Di waktu itu, dalam sekoci, dia bersama rekannya, Freddick, membawa satu kilo heroin yang disembunyikan di dalam sebuah tas. Tiba-tiba saja, polisi pantai datang. Karena Freddick tidak bisa berenang, dia menyuruhnya menyelam untuk melarikan diri membawa heroin itu. Walaupun dia adalah perenang yang kuat, tapi akhirnya dia tenggelam ditaklukan oleh ombang Irlandia. Berpikir kalau dirinya di hari itu akan mati, tiba-tiba saja jaring ikan menangkapnya. Dan Sirkes adalah orang yang telah menyelamatkannya dari kematian. Setelah mendengar kebenaran itu, Sirkes membawa Ondine pulang ke rumah bersamanya. Namun ternyata hal buruk telah terjadi. Freddick sudah berada di dalam rumahnya. Karena sudah mengancam nyawa anaknya, Sirkes langsung mengajak Freddick tapi temannya Freddick datang dan menodongkan pistol kepada Sirkes. Freddick meminta kepada Ondine agar mengembalikan heroinnya. Demi melindungi Annie dan Sirkes, dia memberitahu letak heroin tersebut. Mereka semua pergi ke kebun tempat heroin itu dikubur. Namun saat Freddick sudah menggalinya, ternyata heroin itu tidak ada di sana lagi. Itu karena Annie telah memindahkannya agar tidak ada orang lain yang menemukan. Annie masih masih percaya dengan cerita Selkie dan dia tidak mau Ondine pergi meninggalkannya jika mantel anjing laut itu diberikan kepada mereka. Ondine berjanji kepada Annie tidak akan pergi meninggalkannya. Annie memberitahu kalau benda itu berada di perangkap lobster. Saat Freddick sedang menarik perangkap lobster keluar dari dalam laut, karena tahu Freddick tidak bisa berenang, Ondine kemudian menarik talinya yang membuatnya terjatuh ke dalam laut. Circus juga mendorong dan mengajar penjahat lain di dalam laut. Akhirnya Freddick pun mati tenggelam karena berusaha mengambil heroin dalam perangkap lobster itu. Kemudian polisi datang menangkap penjahat yang masih hidup dan juga membawa Ondine pergi bersama mereka. Di keesokan hari, Circus pergi menemui pastor dan memberitahu kalau dia telah mendapatkan informasi dari pengacara. Karena kejahatan yang dilakukan oleh Ondine, dia akan dideportasi dari negara Irlandia. Namun hal itu tidak berlaku jika Ondine menjadi warga negara Irlandia. Circus memiliki solusi yang lebih baik. Dia meminta para pastor untuk memberkati mereka dalam pernikahan. Di pengujung film, Annie membantu Ondine merias baju pernikahannya. dan Circus datang menjemput mereka. Kemudian mereka pergi bersama ke gereja. Kini mereka bertiga hidup bahagia bersama. Film pun tamat.